Hai semua teman-teman, apa kabar kalian semua kembali lagi bersama saya disini Nah teman-temanku, saya lagi duduk pegang-pegang ini nangkah karena Tuan Ki pun bagi ya teman-teman, dia ada tanam nangkah Jadi dia antar kasih kami nangkah Nangkanya pun sudah masak, nanti bentar lagi saya akan potong Dia kata ini nangkah madu Tentang bagaimana nangkah nangkah madu ini sebab saya belum merasa Apakah macam seperti biasa saya pilih di kedai-kedai atau lain rasa Nah teman-teman, saya sekalian lagi menunggu Lagi memasak, masak nasi sama panaskan sayur tadi tengah hari ini Saya tadi masak kari ayam tapi masak kari ayam tua ya teman-teman Jadi masih keras, jadi saya kasih panas lagi Kasih masak lagi biar lembut ya teman-teman Dan saya akan memotong ini nangkah Ya tadi kasih nangkah sama nih durian satu Ini tapi saya rasa durian ini mungkin dalamnya cuma dua saja ya Ini durian musangking Durian musangking ya teman-teman tapi tak apa Janjinya rasa makan durian sebab sudah 3-4 hari kami tak makan durian Jadi kecil-kecil macam ini pun tak apa lah janjinya kami makan Bukan kami ya, saya yang makan sebab suami saya dia Kadang dia makan, kadang tak ya Jadi saya akan yang makan durian Walaupun dua biji saja di dalam Janjinya ada Janjinya ada rasa durian ya teman-teman Saya pun tak sabar nak potong durian Makan ya teman-teman Tapi karena saya masih masak jadi nantilah baru potong Nah teman-teman abaikan yang bersepa-sepa nih Yang ada di depan mata nih Karena tadi saya cuci baju Tapi bajunya sudah kering dan saya belum lipat ya teman-teman Inilah masakan tadi siang Ini ayam tuanya Masih keras ya teman-teman Tadi siang saya ingatkan sudah lembut Saya makan eh ternyatanya masih keras lagi ya teman-teman Jadi saya rasa nak Masih masak dulu lama sedikit biar lembut Makan pun senang Senang-senang digigit ya teman-teman Saya masak nasi Karena suami saya pun sudah lapar Memang masih ada nasi tadi siang ya teman-teman Tapi lauknya belum masih kasih masak lagi Suami saya kena tunggu dulu Nanti baru Sudah lembut sedikit baru Dia akan makan ya teman-teman Sekarang sudah 7 lebih ya teman-teman Sudah mau pukul 8 Jadi ayam saya pun sudah naik atas tempat tidurnya Ya teman-teman Ini bagian dapur cami Beginilah kondisi kami di kebun ya teman-teman Hidup apa adanya Jadi badan-barang dapur saya ini Buntah serak-serak Sebab saya Lagi memasak Dan saya tak gemas lagi Siap saya masak baru saya gemas sekali ya teman-teman Biar itu senang sedikit Dan di luar ini Yang suami saya tidur ini Malam-malam ada ipar aku yang tidur di luar sini ya teman-teman Kalau kami tidurnya di kemah Nah dan yang abaikan yang bergantung-gantung itu Dan yang atas kotak itu Oba nyamuk dan semua Silahkan abaikan saja ya teman-teman Karena tempat tinggal kami ini Tak besar manapun Kecil saja tempat kami ya teman-teman Karena tempat tinggal kami ini Pakai kembes atau terpal ya Dan kami tinggal di kebunnya pun Bukan tetap ya Kami pindah Siap pindah lagi Siap pindah lagi Seperti itu ya teman-teman Dan saya lagi menunggu Nasi saya kalau sudah siap Masih sudah masak Baru saya akan potong Nangka ini Jadi saya penasaran Yang katanya nangka madu nih Bagaimana rasa dia kan Tapi saya Saya disini ya teman-teman Nangka-nangka disini Kalau kita makan tuh Dia macam kriuk-kriuk Seperti Kerupuk Tapi kalau nangka Di kampung saya Kampung saya teman-teman Dia macam kalau sudah masak Seperti ini Kita makan tuh dia Isinya tuh Lembek Tapi kalau disini Dia isinya Keras Padahal sudah Masak ya teman-teman Pokoknya kita makan tuh Macam makan kerupuk Kriuk-kriuk gitu Ya teman-teman Jadi Saya ini tak sabar lagi Untuk memotong ini Nangka Tapi Saya belum masak Belum siap masak ya teman-teman Tapi Bentar lagi Saya akan Mau temunya Suami saya sekarang Mau makan ya teman-teman Dia sudah Tak tahan lapar Dan dia Mau makan Ya teman-teman Nasi Tadi siap masak ada Cuman Lauknya saja ya teman-teman Karena Lauknya saya masih Kasih panas Tapi Sekarang mungkin Sudah Lembut sedikit Jadi Suami boleh Memakan Sekarang Ya teman-teman Beginilah Tempat tinggal kami Di Kebun Ya teman-teman Hidup apa adanya Makan pun Apa adanya Ya teman-teman Kadang kita masak nih Kadang Apa namanya Masak apa adanya saja ya teman-teman Karena Kadang-kadang tuh Barang-barang pun Tak lengkap Sebab kami disini nih Dikebun nih Sering order Order barang makan ya Jadi di Kedai sayur sana itu Dia tak lengkap Barang ya teman-teman Jadi Kalau kami ada uang Baru kami pergi sendiri Di Luar sana Dan kami Pilih sendiri Tapi Kalau kocik kami Kosong Terpaksa Kami Order Saja ya teman-teman Beginilah Pemandangan Dapur kami Apa ikan saja ya teman-teman Beginilah Tempat tinggal Keluarga sederhana Ya teman-teman Ini hasilnya Teman-teman Tapi malam kan Aslinya kuning banget Ini kan sudah malam Jadi Kurang nampak ya teman-teman Ini Saya sudah rasa Manis Dan sedap Tapi nangka disini Tak sama macam di Indonesia Padahal Tengok macam sudah Betul-betul Sudah masak Tapi dia Kalau kita makan Serupa kerupuk Kriuk-kriuk dia Putih Nah Ini kalau ada Duduk di rumah Pakai peti sejuk Tau kulkas ya Sedap Kan disimpan di Kulkas Sejuk baru dimakan Memang Sedap Tapi Kira kami Duduk di kebun Makan macam ini Tapi ini mungkin makan Banyak hari juga Sebab Yang paling kuat Makan itu Cuma saya Kalau suami saya Dia Takut makan nangka Minta satu Takut Sangkut di Leher Katanya dulu Masih kecil Dia makan Tapi nangka Di kampung yang masak Masak Dia betul-betul Masak Sangkut di leher Lepas itu Dia sudah Ketok batu Dia sudah takut Makan nangka Tapi nangka Kalau macam ini Dia makan Tapi kalau di kampung Kan dia Lembek-lembek Kalau dimasak Betul-betul Masak Jadi dia takut Makan Nah Dia makan pun Tak banyak Cuman Aku saja Yang banyak-banyak Makan Kalau yang satu Itu pun Banyak biji Dia jangan buang Rebus Nah itulah Aku sudah simpan Katanya Biji yang mau simpan Guys Ya teman-teman Saya mau lanjut Makan nangka Thank you Dan jumpa lagi kita Di next video Bye-bye